Kitab Yehezkel, Pasal 20 Israel berbalik dari Allah Pada suatu hari, beberapa pemimpin Israel datang kepadaku untuk bertanya kepada Tuhan minta nasihat, yaitu pada hari ke-10, bulan ke-5, tahun ke-7 pembuangan. Para pemimpin duduk di depanku. Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya, Anak manusia, bicaralah kepada para pemimpin Israel, katakan kepada mereka, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Kamu datang untuk meminta nasihat kepadaku. Jika kamu memintanya, aku, Tuhan Allah, mengatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku hidup, aku tidak akan mendengarkan kamu. Haruskah engkau menghakimi mereka? Apakah engkau akan menghakimi mereka, hai anak manusia? Katakan kepada mereka tentang hal yang mengerikan yang telah dilakukan oleh ayah mereka. Katakan kepada mereka, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Pada hari ketika aku memilih Israel, aku mengangkat tanganku kepada keluarga Yaakub dan membuat perjanjian kepada mereka di Mesir. Aku mengangkat tanganku dan mengatakan, Aku Tuhan Allahmu. Pada hari itu, aku berjanji membawa kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang telah kuberikan kepadamu, yaitu tanah yang baik, penuh dengan banyak yang baik. Itulah negeri yang terindah di antara semua negeri. Aku mengatakan kepada keluarga Israel untuk melemparkan berhalanya yang keji itu. Aku telah mengatakan kepada mereka, jangan menjadi kotor dengan patung-patung yang keji dari Mesir. Aku mengatakan, aku Tuhan Allahmu. Mereka berbalik melawan aku dan tidak mau mendengarkan aku. Mereka tidak melemparkan berhalanya yang keji itu. Mereka tidak meninggalkan patung-patungnya yang keji di Mesir. Jadi, aku memutuskan untuk membinasakan mereka di Mesir, membiarkannya merasakan marahku. Tetapi aku tidak membinasakannya. Aku telah mengatakan kepada orang Mesir, bahwa aku akan membawa umatku keluar dari Mesir. Aku tidak mau merusak nama baikku. Jadi, aku tidak membinasakan Israel di depan orang lain. Aku membawa keluarga Israel dari Mesir. Aku membawa mereka kepada ngurun. Kemudian, aku memberikan hukumku kepada mereka. Aku telah mengatakan kepada mereka semua peraturanku. Barang siapa menaatinya akan hidup. Aku juga telah mengatakan kepada mereka tentang semua hari peristirahatan khusus. Hari-hari kudus adalah tanda khusus diantara aku dan mereka. Mereka menunjukkan bahwa akulah Tuhan dan membuat mereka khusus bagiku. Tetapi, keluarga Israel melawan aku di padang gurun. Mereka tidak mengikuti hukumku. Mereka tidak mau mematuhi peraturanku. Jika mereka mematuhi hukumku, mereka akan hidup. Mereka memperlakukan hari peristirahatanku. Peristirahatanku seakan-akan tidak penting. Mereka sering bekerja pada hari-hari itu. Aku memutuskan untuk membinasakan mereka di padang gurun. Membiarkan mereka terpaksa merasakan amarahku. Tetapi, aku tidak membinasakan mereka. Bangsa-bangsa lain melihat aku membawa Israel keluar dari Mesir. Aku tidak mau merusakkan nama baikku. Jadi, aku tidak membinasakan Israel di depan orang lain. Aku membuat perjanjian yang lain kepada umat di padang gurun. Aku berjanji bahwa aku tidak akan membawa mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Yaitu tanah yang baik penuh dengan banyak yang baik. Itulah yang terindah di antara semua negeri. Orang Israel tidak mau mematuhi peraturanku. Mereka tidak mengikuti hukumku. Mereka memperlakukan hari peristirahatanku seakan-akan tidak penting. Mereka melakukan semua hal itu karena hati mereka mengikuti berhala-berhalanya yang kecil. Aku merasa kasihan kepada mereka. Jadi, aku tidak membinasakannya. Aku sama sekali tidak membinasakan mereka di padang gurun. Aku berbicara kepada anak-anaknya. Aku telah mengatakan kepada mereka. Jangan seperti orang tuamu. Jangan membuat dirimu sendiri kotor dengan berhalanya yang kecil. Jangan ikuti hukum mereka. Jangan patuhi perintahnya. Akulah Tuhan. Akulah Allahmu. Taati hukumku. Jalankan perintahku. Lakukan yang kupesankan kepadamu. Tunjukkan bahwa hari peristirahatanku penting bagimu. Ingatlah. Itulah menjadi tanda di antara aku dan kamu. Aku Tuhan dan hari-hari kudus itu menunjukkan kepadamu bahwa akulah Allahmu. Anak-anak itu berbalik melawan aku. Mereka tidak mematuhi hukumku. Mereka tidak memegang perintahku. Jika mereka mematuhi hukumku, mereka akan hidup. Mereka telah memperlakukan hari peristirahatanku seakan-akan tidak penting. Jadi, aku memutuskan untuk membinasakan mereka di padang gurun. Membiarkan mereka merasakan amarahku. Tetapi aku berhenti sendiri. Bangsa-bangsa yang lain melihat aku membawa Israel keluar dari Mesir. Aku tidak mau merusakkan nama baikku. Jadi, aku tidak membinasakan Israel di depan orang lain. Aku membuat perjanjian yang lain kepada umat di padang gurun. Aku berjanji menyerahkan mereka ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Mengirim mereka ke negeri-negeri yang berbeda. Orang Israel tidak mematuhi perintahku. Mereka tidak mau mematuhi hukumku. Mereka memperlakukan hari peristirahatanku seakan-akan tidak penting. Mereka menyembah berhala yang keji nenek moyangnya. Jadi, aku memberikan hukum yang tidak baik kepada mereka. Aku memberikan perintah yang tidak membawa hidup kepadanya. Aku membiarkannya membuat dirinya sendiri kotor dengan persembahannya. Mereka bahkan mulai mempersembahkan anak-anak sulungnya sendiri. Dengan cara itu, aku dapat membinasakan mereka. Lalu mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi, sekarang, hai anak manusia, bicaralah kepada keluarga Israel. Katakan kepada mereka, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Orang Israel mengatakan hal yang buruk tentang aku dan membuat rencana jahat terhadap aku. Aku masih membawa mereka ke tanah yang kujanjikan untuk diberikan kepada mereka. Mereka melihat semua bukit dan pohon-pohon hijau. Jadi, mereka pergi ke semua tempat itu untuk menyembah. Mereka mengambil persembahan dan persembahan murka ke semua tempat itu. Mereka mempersembahkan persembahannya yang mengharumkan dan mempersembahkan kurban minuman di tempat itu. Aku bertanya kepada orang Israel, mengapa mereka pergi ke tempat-tempat tinggi. Tempat tinggi itu masih ada di sana hari ini. Berhubung karena Israel melakukan hal-hal itu, bicaralah dan katakan kepada mereka, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Kamu umat telah membuat dirimu sendiri keci dengan melakukan yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Kamu telah berbuat seperti orang sundal. Kamu telah meninggalkan aku dengan menyembah dewa-dewa yang keci yang telah disembah nenek moyangmu. Kamu memberikan persembahan yang sama. Kamu telah memasukkan anak-anakmu ke dalam api sebagai persembahan kepada dewa-dewamu. Kamu masih membuat dirimu sendiri kotor dengan berhala yang keci hari ini. Apakah kamu sungguh-sungguh mengira bahwa aku harus membiarkanmu datang kepada aku dan meminta nasihat? Akulah Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku berjanji bahwa aku tidak akan menjawab pertanyaanmu dan memberikan nasihat kepadamu. Kamu masih berkata bahwa kamu mau seperti bangsa-bangsa lain. Kamu hidup seperti orang pada bangsa-bangsa lain. Kamu melayani sepotong kayu dan berhala batu. Tuhan Allah mengatakan, Demi aku yang hidup, aku berjanji bahwa aku akan memerintah atasmu selaku raja. Tetapi aku mengangkat tanganku yang penuh kuasa dan menghukummu. Aku menunjukkan amarahku kepadamu. Aku akan membawa kamu kepada bangsa-bangsa lain. Aku menyerahkan kamu di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tetapi aku mengumpulkanmu dan membawa kamu kembali dari negeri itu. Aku mengangkat tanganku yang penuh kuasa dan menghukummu. Aku menunjukkan amarahku terhadap kamu. Aku membawa kamu ke padanggurun seperti yang kulakukan sebelumnya. Dan itu akan menjadi tempat bangsa-bangsa lain tinggal. Kita akan berhadapan muka dan aku menghakimimu. Aku menghakimimu sama seperti aku menghakimi nenekmu yang mudi padanggurun dekat Mesir. Tuhan Allah mengatakan hal itu. Aku akan menyatakan kamu bersalah dan menghukummu sesuai dengan perjanjian. Aku memindahkan semua mereka yang berbalik melawan aku dan berdosa terhadap aku. Aku memindahkan mereka dari negerimu. Mereka tidak lagi datang ke tanah Israel supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Sekarang, hai keluarga Israel, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Barang siapa mau menyembah berhala mereka yang kecil. Biarkan mereka pergi dan menyembahnya. Kemudian, jangan anggap bahwa kamu akan menerima nasihat dari aku. Jangan rusakkan nama aku lagi. Jangan teruskan memberikan pemberianmu kepada dewamu yang kecil. Tuhan Allah mengatakan, Orang harus datang ke gunungku yang kudus. Gunung yang tinggi di Israel menyembah aku. Seluruh keluarga Israel akan tinggal di negerinya sendiri. Mereka berada di negerinya. Itulah tempat bagimu untuk datang meminta nasihat. Dan datanglah ke sana membawa persembahanmu bagiku. Bawalah bagian pertama dari panenmu kepadaku ke sana. Bawa semua persembahanmu yang kudus kepadaku ke tempat itu. Kemudian, aku berkenan atas bau harum dari persembahanmu. Itu akan terjadi ketika aku membawa kamu kembali. Aku menyerahkan kamu di tengah-tengah banyak bangsa. Tetapi aku mengumpulkanmu dan membuat kamu menjadi umatku yang khusus kembali. Dan semua bangsa akan melihatnya. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kamu akan tahu hal itu ketika aku membawa kamu kembali ke tanah Israel. Itulah tanah yang kujanjikan untuk diberikan kepada nenekmu yangmu. Di negeri itu, kamu akan mengingat semua kejahatan yang kamu lakukan. Yang membuat kamu kotor dan kamu menjadi malu. Hai keluarga Israel. Kamu melakukan banyak yang jahat dan kamu harus binasa karenanya. Tetapi untuk melindungi nama baikku, aku tidak memberikan hukuman yang setimpal kepadamu. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Hai anak manusia, lihatlah Negev, bagian selatan Yehuda. Bicaralah terhadap hutan Negev. Katakanlah kepada hutan Negev. Dengarkan perkataan Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Lihatlah, aku telah siap membakar hutanmu. Api akan membinasakan setiap pohon hijau dan setiap pohon kering. Nyala api yang membakar tidak akan dipadamkan. Semua tanah dari selatan ke utara akan terbakar. Kemudian semua orang melihat bahwa aku, Tuhan, telah mulai menyalakan api. Api tidak akan dipadamkan. Kemudian aku mengatakan, Ya Tuhan Allah, jika aku mengatakan itu, Orang akan mengatakan bahwa aku hanya menceritakan cerita kepada mereka.